Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my students Selamat pagi anak-anak how are you there bagaimana kabar kalian disana I always hope all of you always in a great condition and happy situation Mister selalu berharap kalian dalam keadaan yang baik dan juga bahagia Nah sebelumnya Mister minta maaf karena minggu kemarin Mister tidak bisa memberikan video pembelajaran seperti biasanya dan untuk hari ini apa yang akan kita bahas Mari kita simak Hai hari ini kita akan melakukan pembahasan soal PTS satu kelas dua ya sebetulnya materi ini sudah bisa siapkan dari minggu kemarin tapi karena memang Mister minggu kemarin ada sesuatu hal jadi tidak bisa untuk menyampaikannya kepada kalian semua congratulations first I want to say congratulations for you all students in a great tool because after evaluating and classifying the result of your middle test assessment one there are only five questions that under 90 students get difficulty to answer that that's why we will discuss them together pertama-tama Mister mau mengucapkan selamat kepada kalian semua siswa-siswi kelas 2 karena setelah mengelakukan evaluasi dan juga mengklasifikasi hasil dari UTS kalian kemarin hanya terdapat lima pertanyaan yang di bawah 90 siswa yang mendapatkan kesulitan untuk menjawabnya artinya hanya ada lima puluh lima soal yang siswa itu berjawab benar di bawah 90 siswa that's why we will discuss them together maka dari kali itu kita akan membahasnya bersama-sama soal yang banyak salah dalam menjawabnya apakah kalian termasuk yang menjawab salah ataukah kalian sudah berhasil menjawab dengan benar soal yang pertama akan kita bahas adalah tentang numbers this is a classic problem ini adalah masalah classic that often happen to the students yang sering terjadi pada para siswa ya let's look and discuss that Ayo kita lihat dan kita bahas soal itu adalah soal nomor 9 ya dan 106 siswa dari 106 siswa 69 dari kalian berhasil menjawab dengan benar pertanyaannya adalah the number 15 in words is ini sering terjadi ya bahkan hampir setiap tahun ketika mister membuat soal seperti ini masih ada juga yang salah bahkan disini ada 37 siswa yang jawabannya salah mari kita bahas 5 dalam bahasa Inggris adalah 5 ya jadi F I V E dan yang sering terjadi kesalahan ketika dia berubah menjadi 15 ya dalam bahasa Inggris 15 15 ingat ketika berubah dari 5 ke 15 maka V disini berubah menjadi F ya ingat V disini berubah menjadi F dan diikuti langsung dengan ciri khas dari belasan yaitu tin oke jadi 15 bukan 15 diingat dan mudah-mudahan untuk selanjutnya untuk selanjutnya tidak ada murid mister yang salah lagi untuk menjawab soal yang seperti ini dan juga lagi perubahan dari angka 5 yang biasanya salah juga adalah pada angka 50 sama mahalnya dengan 15 V yang disini kita rubah menjadi F kemudian kita tambahkan ciri khas dari puluhan 20 30 40 itu belakangnya ini adalah T N Y ya jadi 50 classic problems about number permasalahan klasik tentang angka kita simak disini ya 4 4 4 F O U R 14 F O U R T E E N dan yang sering terjadi kesalahan penulisan pada angka 40 kenapa? karena disini tidak ada U lagi ya yang asalnya 4 F O U R tapi disini langsung F O R kemudian diikuti dengan ciri khasnya yaitu T N Y oke dan yang 5 15 dan 50 tadi mister sudah bahas ya kemudian yang juga sering terjadi kesalahan penulisan yaitu pada angka 12 kenapa salah? karena sering terjadi salah juga pengucapan dari 2 kemudian membacanya angka 12 itu dibacanya 12 padahal harusnya membacanya 12 ingat bacanya 12 ya jadi kalau bacanya 12 akhirnya mempengaruhi dia itu menulisnya T W O baru E L V E akhirnya salah jadi yang benar adalah T W E L V E oke ini untuk angka 12 kemudian angka 13 ya 13 ketika diucapkan bacanya adalah 13 nah karena pengucapannya 13 inilah yang banyak juga sering terjadi kesalahan biasanya anak-anak atau siswa itu menulisnya pakai yang TH setelah H ini pakai huruf E atau E in English padahal harusnya pakai I kemudian R baru Tin oke mister harap setelah ini tidak ada lagi permasalahan-permasalahan klasik ini muncul kembali ya jadi semuanya bisa menjawab dengan benar bisa menulis dengan benar bisa mengucapkan dengan benar angka-angka ini oke kita lanjut pembahasan ke soal berikutnya yaitu tentang pronouns, about pronouns I always remember you mister selalu mengingatkan kalian that every pronoun bahwa setiap kata ganti has a couple be mempunyai pasangan to be kita lihat soal disini bla 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 are my brother 106 dari kalian 87 berhasil menjawab dengan benar ingat disini kata kuncinya pada to be are kalau i are jelas tidak mungkin he are juga tidak mungkin dan yang benar adalah you are ingat bahwa setiap kata ganti mempunyai pasangan masing mister sudah pernah menjelaskan bahkan yang memberikan lagu sederhana buat kalian untuk mengingatnya nah ini adalah pronouns and their couples be ingat-ingat ya i pasangnya adalah am you are they are we are he is she is dan it is lagu yang mister ajarakan kemarin adalah i am you are they are we are he is she is it is kalau kita bisa belajar dalam kelas mungkin akan lebih fun karena mister memberikan gerakan-gerakan yang pastinya lebih memudahkan kalian untuk mengingatnya but it's ok sekarang kalian ingat lagu yang mister berikan ok kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya yaitu tentang about opposite adjectives tentang kata sifat yang berlawanan opposite adjectives adalah kata sifat yang berlawanan maknanya atau artinya jadi artinya itu berlawanan atau bertentangan soal nomor 25 106 siswa 84 berhasil menjawab dengan benar he is bla 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 he is not thin ya dia tidak kurus kata kuncinya pada kalimat yang kedua he is not thin kalau dia tidak kurus maka berarti adalah gemuk ya karena lawan kata thin adalah fat maka jawabannya adalah fat kita lihat disini kemudian masih tentang opposite adjectives ya soal nomor 27 106 dari kalian 81 berhasil menjawab dengan benar joko is bla 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 adil is bla 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 gambar yang diada pada soal itu adalah ini ini joko ini adil maka jelas ya jawabannya adalah big dan small kenapa bukan fat dan thin nah ini penjelasannya jadi kalau untuk gambar gemuk dan kurus yang dipakai pada buku kita adalah yang ini nah kalau ini adalah gemuk dan kurus tapi kalau ini besar dan kecil fat and thin that's that's our discussion today may you understand with the explanation then you will get a better result in the next assessment itulah pembahasan kita hari ini semoga kalian paham dengan penjelasan yang mister sampaikan kemudian kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik di penilaian-penilaian yang selanjutnya thank you very much for your nice attention see you again with another video and another lesson always keep your spirit for studying don't forget for praying five times and reciting Al-Quran telah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh